Intro Farah cantik banget ya Ibu Mertua Tentu aja, dia emang sangat cantik Rasanya sepi banget gak ada dia disini Oh iya, pernikahan kamu kan bulan depan Kamu gak ke Korea dulu Saya gak mau, saya gak akan pergi kemana-mana Loh, kenapa? Karena saya gak percaya sama putri anda Rev Sebelum Janur Kuning melengkung, saya gak akan kemana-mana Kamu sangat mencintai Farah ya? Iya, tapi aku merasa Farah gak mencintai aku Benarkan Ibu Mertua Kamu ini ngomong apa sih? Ada-ada aja Dia pergi dan gak jawab pertanyaanku Berarti itu benar Malam ini indah ya Farah? Iya Evan Tiba-tiba aja hujan turun dan kita terjebak disini Ya, mau gimana lagi Daripada kita kehujanan kan? Farah Hah? Maafin aku Evan Aku cinta banget sama Evan Tapi aku udah tunangan Apa itu Evan? Hah? Surprise Kamu gak bakal nyangka kan kalau aku bakal datang kesini Farah Evan Farah Aku mau ngomong sesuatu sama kamu Sebenernya aku mau ngomong tadi disana Tapi Wow, jadi disini summer campnya Hai semuanya Tunggu Aku tahu kamu Kita ketemu di ruang informasi Ah Iya Apa kabar bro? Apa yang kamu lakukan disini? Ah Apa dia Farahmu? Iya Dia Farahku Kenalin Ini Farahku Cantik kan? Yo Kamu hebat banget main basketnya Udah kayak Michael Jordana aja Aku gak hebat kok Aku ini sering kalah main basket Kalah? Sama siapa? Sama Farah Farah Anak kamu Bukan Farahmu Tunggu Tunggu Farahku Main basket Aku denger Kamu teman kampusnya ya? Iya Kami sahabat dekat di kampus Ceritain dong Gimana Farah pas masih kuliah? Dia itu nyawanya kampus Semua masalah orang Bisa dia selesaikan Kamu bener Dia juga membawa masalahku Emangnya Kamu punya masalah apa? Masalahku adalah Aku sangat mencintainya Kamu bisa aja Sahabat macam apa kamu? Masa acara tudangan kami kemarin Kamu gak dateng? Ah Maaf Waktu itu aku ada kerjaan Jadi gak sempat Semoga kalian bahagia ya Tentu aja Kami sangat bahagia Selamat ya Farah Kok kamu gak bilang sama aku Kalau kamu udah tunangan? Apa aku harus bilang sama kamu? Tentu aja Kita kan sahabat Kalau kamu bahagia Aku juga bahagia Apa kamu bahagia Pas tau aku mau menikah? Tentu aja Aku bahagia banget Tapi aku gak bahagia Evan Kenapa? Karena ada sesuatu di hatiku Dan kamu gak akan pernah ngerti Ada sesuatu di hatiku juga Farah Tapi kamu gak akan pernah ngerti juga Paman Kenapa Paman mau nikah sama Bu Farah? Kenapa emangnya? Ada sesuatu ya? Paman sangat tampan Paman bisa dapetin Cewek yang lebih cantik dari Bu Farah Ah masa? Yang benar? Apa Paman emang bener-bener ganteng? Tentu aja Paman bener-bener ganteng Paman gak cocok sama Bu Farah Kamu bener Farah tuh pendek Cerewet Dan gak seksi Tapi Paman cinta sama dia Raph Aku ingin pulang hari ini juga Dan mempercepat peringkat kita Hah? Aku pamit pulang dulu ya semuanya Makasih buat beberapa hari ini Hati-hati di jalan ya Bu Farah Iya Mas Ben Apa kamu sudah yakin nak? Hah? Em Hei Hei Kamu jangan nangis dong Nanti ibu jadi ikut sedih Farah Selamat menemukan hidup baru ya Evan Aku yakin Kamu bakal bahagia sama Raph Hah? Kamu bener Aku pasti bahagia sama Raph Udah selesai sayang Yuk ke burung malam Udah kok Kami balik duluan ya semuanya Farah Kenapa kamu udah balik nak? Ibu Aku mau pernikahanku dimajukan jadi besok Tapi kata Pak Kiai Gak ada hari bagus di bulan ini Bukan hari yang menentukan kebahagiaan Bu Tapi takdir Hah? Baiklah kalau gitu Kenapa di setiap doa aku selalu muncul wajah Farah? Kenapa selalu muncul wajah Evan di dalam doa aku? Farah akan menikah besok Aku ini berharap apa? Besok aku saja istri Raph Mungkin ini emang takdirku Gak Selama akad belum dilakukan Aku masih punya kesempatan Apa Evan bakal dateng besok ke acara pernikanku? Farah, ibu Besok kita dateng ke acara pernikahan Farah dan Raph Ayah Ibu yakin masih ada kesempatan nak Selamat datang Tunggu Kamu Evan kan? Iya benar Saya Evan Saya dan Farah Saya sudah tahu semuanya Apa Farah akan menikah? Iya Farah sendiri yang minta cepat-cepat menikah Saya permisi dulu ya Iya bu Eh Mana Farah? Bukannya barusan dia masih disini Paman Raph Hei, Farah kecil ada disini rupanya Paman Jangan menikah sama bu Farah Kumohon Tapi kenapa? Karena ayah dan bu Farah saling mencintai Aku mau mereka bersama Apa? Tapi Evan bilang mereka hanya sahabat Cinta adalah sahabat Paman Apa Paman gak merasa kalau bu Farah gak mencintai Paman? Maafin Paman nak Walaupun dia gak cinta sama Paman Tapi Paman cinta sama dia Aku mohon Paman Farah, Raph dan Pak Panghulu sudah datang Iya bu Sudah waktunya Pengantin wanita silahkan duduk di samping pengantin pria Hah Tolong agak cepat ya Soalnya saya ada acara lain setelah ini Farah Acaranya udah mulai Farah Raph Kamu tahu Aku selalu pengen melihat cinta di mata kamu Hari ini aku udah melihatnya Tapi cinta itu bukan untukku Kamu gak bisa mengingkari perasaanmu Sejak kamu mengerti apa itu cinta Evan adalah cinta pertamamu Dan sampai saat ini Kamu masih mencintainya Hmm Demi aku Kamu rela mengorbankan perasaanmu sendiri Hmm Dasar bodoh Raph Aku Dimana mungkin aku bisa berada diantara cinta kalian Cintamu Gak mungkin buat aku Ada yang bilang sama aku Kalau aku sangat tampan Dan bisa dapetin wanita manapun Hehehe Raph Makasih ya Gak apa-apa Farah Aku beneran gak apa-apa Temuin Evan sekarang Hehehe 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 Farah Aku cinta sama kamu Maaf Aku baru berani bilang sama kamu Aku juga cinta sama kamu Evan Tunggu apa lagi Disini ada penghulu Kalian bisa kat nikah sekarang juga Makasih ya Raph Dan maafin aku Gara-gara aku Santai bro Aku gak mau Farah terpaksa menikah sama aku Saya terima nikahnya Farah Evanora Dengan mas kawin tersebut Dibayar tunai Sah Alhamdulillah Sah Alhamdulillah Sah Alhamdulillah Sah Eh Hehehe Makasih ya Pak Mandraf Aku doakan Pak Mandraf Bisa dapat pengganti secepatnya Hehehe Emangnya bisa secepat itu Tentu aja Karena doa anak-anak itu sangat manjur Apalagi Paman sangat baik Baiklah Doain aja Paman bisa dapat jodoh hari ini juga Hehehe Ya Allah Semoga Paman Raph bisa dapat jodoh hari ini juga Amin Dasar anak-anak Amin Makasih ya doanya Udah sana masuk Keluarga kamu pasti nyariin Hehehe Oke Paman Siap Ada-ada aja Mana mungkin aku bisa dapat jodoh di acar pernikahanku sendiri Walaupun gagal sih Hehehe Em Anu Permisi Cantiknya Em Iya Ada perlu apa Em Toilet dimana ya mas Sebenernya tadi aku belok kesini cuma mau numpang makan gratis Dan sambil nyari jodoh aja Hah Makan gratis sambil nyari jodoh Tapi jangan bilang-bilang sama yang punya acara ya Nanti aku diusir Ternyata doa anak-anak sangat manjur Aku yang punya acara ini Kamu mau diusir Atau nikah sama aku sekarang Ting Apa? Mak Aku tiba-tiba nyelamar cowok ganteng Mana mungkin lah aku tolak Em Aku mau Em Namaku Alica Umur 30 tahun Jomblo 30 tahun juga Aku ref Umur 33 tahun Barusan jadi jomblo Yuk nikah sekarang Mumpung masih ada papa nguluh dan saksi Mak Akhirnya anakmu nikah Dan gak jadi beban keluarga lagi Sampai jumpa Sampai jumpa